bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bapak semuanya siswa kelas 6 SDN 01 Batu Balang nah setelah kemarin setelah tadi kita belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan atau desima nah yang harus anak-anak bapak ingat yang pertama adalah ini sama seperti pada operasi hitung campuran bilangan bulat ada tanda kurung ada tanda kali ada tanda bagi ada tanda tambah ada tanda kurang kita kerjakan dulu yaitu yang dalam tanda kurung kemudian yang dalam kali bagi kemudian tambah dan kurang nah jika nanti terdapat ada dalam operasi hitungnya itu perkalian maka langsung kita kalikan jika pembagian dalam operasinya ada pembagian maka ruas kanan dibalik pembilang jadi penyebut penyebut jadi pembilang dan tanda berubah menjadi kali nah kemudian jika operasinya tambah dan kurang jika penyebutnya berbeda maka kita samakan penyebut cara menyamakan penyebutnya itu dengan cara mencari kelipatannya nah jika nanti terdapat soal bilangan desimal jika desimal kita jadikan pecahan biasa nah 0,5 sama dengan 5 per 10 nah jika pecahan campuran jadikan pecahan biasa nah contohnya 1,2,3 sama dengan 5,3 nah sekarang kita disini ada contoh soal dalam kurung 0,5 dikali 0,4 ditambah dalam kurung 1 per 4 dibagi 3 per 5 itu kurung dikurang 1 per 3 nah pertama kita beromani ini yang terlebih dahulu nah disini ada tanda kurung nah 0,5 dikali 0,4 adalah bilangan desimal jika desimal kita jadikan pecahan biasa nah kurang lebih seperti ini 5 per 10 dikali 4 per 10 ini boleh dikali langsung atau disederhanakan nah ini kita bagi 2 yaitu 2 kita bagi 2 yaitu 5 ini kita bagi 5 yaitu 1 ini kita bagi 5 yaitu 2 sama dengan 2 per 10 nah 2 per 10 kita tulis dulu disini 2 per 10 nah kemudian tanda tambah boleh kita turunkan kemudian kita kerjakan yang ini 1 per 4 dibagi 3 per 5 nah 1 per 4 ini karena ini tanda bagi maka ruasnya kita nanti kita tandanya kita ganti menjadi kali kemudian yang pembilang menjadi penyebut penyebut menjadi pembilang 1 per 4 kita kali dengan 5 per 3 nah apakah bisa disederhanakan tidak bisa kita langsung kalikan 1 kali 5 5 4 dikali 3 12 5 per 12 berarti 2 per 10 ditambah 5 per 12 lalu bagaimana dengan kurangnya apakah kita turunkan terlebih dahulu jangan kita lihat ini dulu 2 per 10 ditambah 5 per 12 pertama jika kita melihat ada tanda tambah dan kurang dalam operasinya kita samakan penyebutnya jika dia berbeda jika penyebutnya berbeda nah cara mencarinya itu dengan mencari kelipatannya berapakah kelipatan dari 10 dan 12 yaitu 60 60 dibagi 10 sama dengan 6 6 dikali 2 12 60 dibagi 12 yaitu 5 5 dikali 5 yaitu 25 nah 12 kita tambahkan dengan 25 sama dengan 37 per 60 apakah sudah selesai pekerjaan kita disini belum nah 37 per 60 kita kurangkan dengan 1 per 3 kurangkan dengan 1 per 3 nah 37 per 60 kurang 1 per 3 nah penyebutnya berbeda maka kita samakan penyebut berapa KPK dari 60 dan 3 yaitu 60 60 bagi 60 yaitu 1 1 kali 37 37 kemudian 60 dibagi 3 sama dengan 20 20 dikali 1 sama dengan 20 nah penyebutnya sudah sama bisa langsung kita kurangkan 37 dikurang 60 sama dengan 17 per 60 nah itulah hasil dari 6 kurang 0,5 dikali 0,4 ditambah 1 per 4 dibagi 3 per 5 dikurang 1 per 3 nah itulah materi tentang operasi hitung campuran pecahan atau desimal pada kas 6 sampai jumpa di materi selanjutnya